hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah pembimbing perjanjian baru untuk pertemuan yang ke sembilan dalam pertemuan yang ke sembilan ini kita akan membahas Paulus dan surat-suratnya kepada jemaat khususnya hari ini kita akan membahas untuk surat Roma 1 dan 2 Korintus kita mulai saja menyusulah mereka karena waktu berjalan terus ya kita akan mulai kita berdoa terima kasih Bapak kami akan memulai perkulian kami pembimbing perjanjian baru kiranya Tuhan memberkati kami dari awal sehingga kami memahami semua yang akan kami bincangkan dalam perkulian ini terpuji dengan ke Bapak demi Kristus Yesus Amin hari ini kita akan membahas topik yang berjudul Paulus dan surat-suratnya kepada jemaat Paulus dan surat-suratnya kepada jemaat pada hari ini kita akan membahas secara khusus untuk kitab Roma dan kitab 1-2 Korintus kita akan mengakhiri mencoba nanti mengejar sampai pada akhir perkulian kita sampai kepada kitab wahyu dan kita akan mulai hari ini tiga buku dalam perjanjian baru setelah kita membahas kemarin mulai dari Matius Marcus Lukas sampai kepada kisah para rasul walaupun itu kan hanya kulit-kulitnya saja nah sekarang kita akan melihat secara dalam kemudian nanti kita akan membahas surat-surat ini sampai tuntas nah tentu surat-surat Paulus yang akan kita bahas nanti ialah surat Roma surat 1-2 Korintus surat Gelatia surat Ephesus Filipi, Kolose surat 1-2 Timotius yang akan kita bahas satu persatu nanti ke depan tapi untuk hari ini kita akan membahas surat Roma nah siapakah penulis penulisnya Paulus tema utama dari kitab Roma adalah kebenaran Allah telah dinyatakan ditulis sekitar tahun 57 ini yang secara garis besarnya tentang surat Roma ini dan kita akan melihat lebih dalam tentang latar belakang penulisan surat Roma nah surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang artinya dari 13 surat itu inilah surat yang paling panjang coba nanti di depan kita diambil dulu alkitab supaya nanti kita bisa melihat bagaimana surat ini ini surat Paulus yang panjang itu 16 pasal nah dan kemudian selain paling panjang juga paling teologis baru yang ketiga paling berpengaruh jadi surat Roma ini di samping paling panjang juga paling teologis dan paling berpengaruh nah itu mungkin sebabnya maka tulisan Paulus ini didetak pertama dalam kitab persenjian baru setelah Injil dan kisah perrasun maka dia dibuat pertama Roma nah penulis Paulus melakukan tulisannya ini atau membuat tulisannya ini setelah dia melihat bahwa betapa pentingnya dia menghadapi orang-orang yang bukan jahudi nah artinya begini Paulus itu sangat concern dengan titik Roma dan pandangan-pandangan teologinya karena disinilah nanti inti-inti ajaran dari Paulus itu sendiri nah kemudian di Roma Paulus meyakinkan orang percaya bahwa dia sudah berkali-kali merencanakan untuk memberitakan Injil kepada mereka namun hingga saat itu kedatangannya masih dihalangi artinya sebenarnya walaupun Paulus menulis kitab Roma tapi dia sendiri tidak pergi ke Roma lalu pada akhir perjalanannya nanti dia dipenjara di Roma hanya itu dia pergi ke Roma nah itu sebabnya dia menegaskan kerinduan yang sungguh untuk mengunjungi Roma sehingga dia membuat rencana untuk datang ke Roma nanti coba kita baca Roma 15 ayat 23 Roma 15 ayat yang ke 23 dikatakan soal kerinduannya tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin menunjungi kamu jadi dia sudah punya niat untuk menunjungi Roma tapi tidak tidak kesampaian hingga nanti dia ketika mau diadili di Roma baru dia tiba di Roma tahun 61 nah ketika Paulus menulis surat ini menjelang akhir perjalanan misionaris yang ketiga misionaris yang ketiga Paulus berada di Korintus di rumah Gayus jadi dia menulis surat ke Roma ini saat dia masih berada di Korintus yakni di rumah Gayus itu Roma 16 ayat yang ke-23 Roma 16 ayat 23 dikatakan begini salam kepada kamu dari Gayus yang memberi tumpangan kepada aku dan kepada seluruh jemaat salam kepada kamu dari Erastus bendahara negeri dan dari Kuartus saudara kita nah itu jadi dia masih diberada di rumah Gayus di Korintus sementara ia menulis surat pembantunya tertius dia sedang merencanakan kembali ke Jerusalem untuk hari Pentecostal nah kisah perasul 20 ayat 16 sekitar musim sini tahun 57 atau tahun 58 untuk menyampaikan secara pribadi persembahan dari gereja-gereja non-Yahudi orang-orang kudus yang miskin di Jerusalem nah segera setelah itu Paulus mengharapkan pergi ke Spanyol untuk menginjili dan mengunjungi gereja di Roma pada perjalanannya untuk memperoleh bantuan dari mereka bila makin kebarat nah itulah latar belakang penulisan kitab Roma dia punya kerinduan tetapi belum tiba saatnya untuk pergi ke Roma mengapa dia menulis tulisannya ke Roma nah ada beberapa alasan tujuan penulisan surat Roma ini bagi Paulus tujuannya ganda yakni karena jemaat Roma rupanya mendengar kabar angin yang diputerbalikkan mengenai berita dan ajaran Paulus nah jadi jemaat Roma itu mendengar ajaran yang diputerbalikkan tentang berita dan ajaran Paulus nah coba kita lihat Roma 3 Roma 3 ayat 8 Roma 3 ayat 8 silahkan dibaca dulu siapa yang mau baca Roma 3 ayat 8 sudah ada ya pak ya silahkan mukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya orang semacam itu sudah selayaknya mendapat kutuman nah itu jadi ada tuduhan pemuterbalikan tentang berita dan ajaran Paulus jadi Paulus merasa untuk menulis Injil yang telah diberitakannya selama 25 tahun artinya Paulus itu sudah memberitakan Injil selama 25 tahun lalu dia perlu menulis itu kepada jemaah di Roma itu yang pertama alasannya yang kedua dia berusaha untuk memperbaiki beberapa persoalan yang terjadi di dalam gereja karena sikap orang yang salah karena sikap salah orang jahudi terhadap mereka yang bukan jahudi jadi sikap orang jahudi yang salah terhadap orang yang bukan jahudi nanti kita baca Roma 2 ayat 1-29 karena itu hai manusia siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain engkau sendiri tidak bebas dari salah jadi itu sikap orang jahudi yang menghakimi orang non-jahudi itu yang membuat dia menyulis surat ke Roma dan juga orang bukan jahudi terhadap jahudi sebaliknya tadi orang jahudi kepada non-jahudi bersikap salah sebaliknya juga orang non-jahudi kepada jahudi juga bersikap salah coba kita baca Roma 11 Roma 11 ayat 11 dikatakan begini Roma 11 ayat 11 maka aku bertanya adakah mereka tersandung dan harus jatuh sekali-kali tidak tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cubur jadi Paulus menegur orang yang bukan jahudi yang mempersalahkan orang jahudi nah itu nah sekarang kita lihat apa survei pengulisan surat Roma tema surat Roma diketengahkan dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 nah ini kalau ini perlu kita baca Roma 1 ayat 16 sampai 17 silahkan siapa yang mau baca Roma 1 ayat 16 17 silahkan sebab sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya terutama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman orang benar akan hidup oleh karena iman inilah sebenarnya tema dari penginjilan Paulus itu yang kita lihat dalam tema paling penting dari sebuah Roma ini kemudian Paulus menguraikan kebenaran dasar Injil yang pertama itu Paulus menekankan bahwa persoalan dosa dan kebutuhan manusia akan kebenaran adalah umum jadi kebutuhan kita akan kebenaran adalah umum karena baik orang jahudi maupun bukan jahudi berada di bawah dosa dan karena itu di bawah murka Allah dan tidak seorang pun dapat dibenarkan dihadapan Allah terlepas dari karunia kebenaran melalui iman kepada Yesus Kristus setelah dibenarkan secara cuma-cuma oleh kasih karunia melalui iman dan setelah mendapatkan keyakinan akil keselamatan kita karunia kebenaran Allah itu dinyatakan dalam kematian penyebasan kita dari pergumulan untuk mencapai kebenaran menurut hukum Taurat pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah dan hidup baru melalui roh kudus yang menuntun kita kepada kemuliaan Allah sedang mengerjakan rencana penyebasannya kendatipun ketidakpercayaan Israel inilah menurut Paulus inti dari pembenaran orang percaya itu lalu akhirnya Paulus menyatakan bahwa kehidupan yang diubah dalam kristus mengakibatkan penerapan kebenaran dan kasih pada semua bidang kelakuan sosial sipil dan moral lalu Paulus mengakhiri suratnya dengan keterangan tentang rencana pribadinya memunjungi Roma dan juga salam pribadi yang panjang nasihat terakhir dan sebuah kirim pujian nah inilah survei tentang kitab Roma lalu ciri-ciri Roma itu apa ciri-ciri kitab Roma ciri-ciri kitab Roma pertama merupakan surat Paulus yang paling sistematis kemudian paling teologis dan paling hebat dalam perjenjian baru itu ciri-ciri kitab Roma yang pertama yang kedua Paulus menulis dengan gaya tanya jawab atau gaya diskusi itu cirinya lalu yang ketiga Paulus juga memakai PL secara luas sebagai kekuasaan Alkitabiah dan menyampaikan sifat sesungguhnya dari Injil lalu yang keempat Paulus menyampaikan kebenaran Allah sebagai inti penyataan Injil lalu yang kelima Paulus memusatkan perhatian kepada sifat rangkap dari dosa bersama dengan persediaan Allah di dalam Kristus untuk masing-masing aspek misalnya dosa sebagai pelanggaran pribadi kemudian prinsip dosa hamartia kecenderungan bawaan yang alami untuk berbuat dosa yang sejak kejatuhan Adam itu yang kelima sifat rangkap dosa yang keenam dalam Roma 8 ayat 1-3-9 adalah urayan paling luas dalam kita mengenai peran roh kudus dalam kehidupan orang percaya jadi ulasan tentang roh kudus diulas oleh Paulus secara panjang lebar dalam Roma 8 ayat 1-3-9 bahwa roh itulah yang menyampaikan kata-kata yang tidak bisa kita katakan kepada Allah itu Paulus dan banyak anti-ajaran Paulus tentang roh dan yang panjang tentang roh itu di Roman 8 dan yang berikutnya yang terakhir ialah surat Roma berisikan pembahasan yang paling berbobot paling berbobot mengenai penolakan Kristus oleh orang Yahudi jadi Kristus itu ditolak oleh orang Yahudi lalu Paulus membahas itu jadi tulisan atau pembahasan yang paling berbobot mengenai penolakan Kristus oleh orang Yahudi adalah dalam kitab Roma kemudian tentang rencana penibusan Allah yang bermula dari Israel dan akhirnya menuju kembali kepada Israel nah itulah ciri-ciri dari kitab Roma sekarang kita melihat garis besar dari kitab Roma ini nanti kalau kita baca Roma itu pendahuluan Roma 1 ayat 1-17 lalu akan ada kebutuhan mendesak manusia akan kebenaran lalu kebutuhan orang Yahudi kebutuhan orang bukan Yahudi kebutuhan semua orang lalu penyediaan kebenaran yang mulia oleh Allah pembenaran oleh iman kemudian pembenaran oleh iman dengan barkan dalam Abraham berkat dan keyakinan dan menyertai pembenaran Adam dan Kristus dibandingkan lalu bagian yang ketiga kebenaran berkarya melalui iman keebasan dari perbudakan keebasan dari pertentangan di bawah hukum Taurat lalu masuk nanti kita kebenaran oleh iman berkaitan dengan Israel persoalan penolakan Israel kemenangan rencana Allah lalu yang terakhir penerapan praktis dari kebenaran oleh iman dan akhirnya penutup itulah isi garis besar dari kitab Roma itu kalau kalian mau ingin lebih dalam borongi satu persatu diurai itu nanti sudah pendimbing sudah masuk nanti ke tafsir atau kepada teologi perjinjian baru nah itulah pembahasan kita tentang kitab Roma nah sekarang kita masuk pada pembahasan kita tentang kitab 1 Korintus nah siapa penulis kitab 1 Korintus nah tetap Paulus apa tema dari kitab 1 Korintus masalah masalah jemaat dan pemecahannya masalah masalah jemaat dan pemecahannya masalah masalah jemaat dan pemecahannya ditulis tahun berapa tahun 55 atau tahun 56 nah bagaimana terapelakannya nah Korintus sebuah kota kuno di Yunani jadi dia itu kota kuno dalam banyak hal merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada saat zaman Paulus nah seperti hal ini banyak kota yang makmur pada masa kini Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek kaya secara materi dan bejat secara moral jadi angkuh secara intelek kaya secara materi bejat secara moral segala macam dosa meraja lele di kota ini yang terkenal karena perbuatan cabun dan hawa nafsu itu persoalan di Korintus nah bersama dengan Priscila dan Aquila dan rombongan rasuli rasulinya Paulus mendirikan jemaat Korintus selama berapa delapan belas bulan delapan belas bulan berarti sekitar setahun satu setengah tahun ya satu setengah tahun kemudian jemaat Korintus ini terdiri dari beberapa orang Yahudi tetapi kebanyakan Allah bukan Yahudi yang dahulu berhala tapi setelah Paulus meninggalkan Korintus berbagai macam masalah timbul dalam gereja yang masih muda itu yang memerlukan wawenang dan pengajaran rasulinya melalui surat-surat dan kunjungannya secara pribadi nah surat satu Korintus ditulis selama tiga tahun pelayanannya di Ephesus ketika dia di Ephesus tiga tahun baru dia menulis surat kepada jemaat di Korintus pada waktu perjalanan misi yang ketiga berita mengenai masalah-masalah jemaat di Korintus terdengar oleh Paulus di Ephesus setelah itu putusan dari jemaat Korintus menyampaikan sepujuk surat kepada Paulus memohon petunjuk atas berbagai persoalan lalu sebagai tanggapan atas berita dan surat yang diterima oleh Paulus Paulus akhirnya menulis surat ini nah itu ya itulah terbelakangnya oke kita lanjutkan nah kemudian tujuan penulisan surat Korintus apa Paulus memiliki dua alasan pokok dalam pikirannya ketika ia menulis surat ini pertama untuk membetulkan masalah yang serius yang terjadi di jemaat Korintus misalnya meliputi pelanggaran yang dianggap remeh oleh orang Kristus orang Korintus tetapi dianggap Paulus itu sebagai dosa serius bagi orang Korintus itu seri remeh bagi Paulus itu dosa serius itu yang pertama yang kedua untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pertanyaan yang telah ditulis oleh orang Korintus jadi dia memberikan bimbingan instruksi atas pertanyaan yang diberikan oleh orang Korintus kepadanya misalnya meliputi soal doktrin juga perilaku dan kemurnian sebagai perorangan dan sebagai jemaat nah survei kita dalami lagi surat kirimat ini menangani macam persoalan yang dialami oleh gereja paranggotanya terhadap hidup duniawi kita tidak secara tigas yang misahkan diri dari masyarakat di sekelilingnya yang menyembah berhala masalah seperti memecah belah toleransi terhadap dosa seperti perjinahan kebejatan seksual perkara hukum sekular antara orang Kristen pikiran manusiawi tentang kebenaran rasuli persilisihan mengenai kemerdekaan Kristen baru Paulus juga menisihati orang Korintus tentang perkara yang berkaitan dengan membujang hal membujang dan perkawinan ibadah bersama termasuk persiliman kudus dan pengumpulan uang bagi orang-orang kudus itulah itulah yang kita lihat dalam persoalan di survei Korintus kemudian kita akan lihat apa ciri-ciri dari surat Korintus apa ciri-ciri ciri-ciri yang pertama ialah paling berpusat pada persoalan ini berpusat pada persoalan jadi kalau kalian mau lihat persoalan-persoalan yang terjadi dalam jemaat lihatlah satu Korintus karena banyak persoalan di sana banyak Paulus menangani berbagai masalah dan perkara di Korintus Paulus memberikan prinsip yang jelas dan kekal jadi dia memberikan prinsip yang jelas dan kekal dimana setiap prinsip itu diterapkan secara seluruh menyeluruh dalam seluruh jemaat itu ciri yang pertama jadi punya persoalan atau berpusat pada persoalan yang kedua secara menyeluruh ditekankan kesatuan jemaat lokal karena ada persoalan ditekankanlah kesatuan jemaat lokal sebagai tubuh Kristus suatu fokus yang ada dalam pembahasan tentang perkecahan juga perjemah kurus dan karunia rohani yang ketiga berisikan pengajaran perjanjian baru yang paling luas mengenai pokok-pokok penting seperti mempembujangan hidup mempembujangnya perkawinan dan nikah ulang kemudian tentang perjemah kudus kemudian berkata-kata dengan bahasa roh nubuat karunia rohani dalam perhimpunan bersama kemudian kasih agape kemudian kebangkitan tubuh itulah pengajaran yang panjang dalam perjanjian baru jadi kalau kalian ingin mencari pengajaran paulus yang panjang lihatlah di satu kurintus yang keempat surat ini memberikan hikmat yang tak ternilai untuk pengawasan para gembala sidang jadi kalau ingin jadi belajar bagaimana menggembalakan jemaat lihatlah satu kurintus lalu yang kelima surat ini menekankan adanya kemungkinan untuk undur dari iman oleh mereka yang berpegang kepada kristus dengan sungguh-sungguh jadi ada kemungkinan artinya dia kehidupannya ketika diperhadapkan dengan orang yang sungguh-sungguh aku gak mampu seperti mereka mundur aku kira-kira begitu ada kemungkinan itu setelah membaca satu kurintus nah garis-garis besar penulisan satu kurintus nanti pendahuluan pembahasan mengenai masalah yang telah diberitakan kepada Paulus baru perpecahan dalam jemaat ada empat golongan kemudian penyebab perpecahan lalu suatu pandangan yang salah mengenai hikmat suatu pandangan yang salah mengenai perayaan Kristen imbauan untuk berdamai baru masuk kepada masalah-masalah moral dalam jemaat masalah perjinahan dan disiplin gereja masalah perkara-perkara hukum sekular diantara orang-orang Kristen masalah kebijakan seksual lalu kemudian jawaban terhadap pertanyaan yang ditulis dalam surat dari jemaat perintus pertanyaan mengenai perkawinan perkawinan dan hal hidup yang membujang tanggung jawab orang Kristen dalam perkawinan prinsip kepuasan hati nasihat kepada orang yang tidak menikah pengarahan tentang nikah ulang lalu prinsip Allah memberikan sebagian orang karunia menjadi seorang suami atau istri kepada orang lainnya ia berikan karunia untuk tinggal membujang demi kepentingan kerajaannya artinya boleh membujang tapi juga boleh menikah lalu pertanyaan mengenai penggunaan kemerdekaan Kristen lalu nanti masuk pertanyaan mengenai ibadah bersama lalu pertanyaan mengenai kebangkitan lalu dia buatlah kesimpulan terhadap pertanyaan lalu kemudian pertanyaan mengenai pengumpulan uang bagi orang kudus itulah ringkasan dari satu korintus jadi kita sudah belajar tentang satu korintus nah sekarang kita akan melihat surat dua korintus ini yang terakhir untuk hari ini kita akan masuk pada surat yang kedua tentang dua korintus penulisnya siapa tetap paulus tetap paulus temanya kemuliaan melalui penderitaan ditulis tahun 55 atau 56 nah latar belakang penulisan paulus menulis surat kiriman ini kepada jemaat di korintus dan kepada orang percaya di seluruh akaya jadi seluruh akaya dengan menyebut namanya sendiri sebanyak dua kali setelah menjurikan jemaat di korintus selama perjalanan misinya yang kedua paulus dan jemaat itu sering berhubungan karena masalah dalam jemaat urutan hubungan ini dan dalam latar belakang penulisan kitab dua korintus adalah sebagai berikut latar belakangnya setelah beberapa kali berhubungan dan melalui surat menyurat di awal diantaranya paulus dengan jemaat maka paulus menulis surat satu korintus dari efesus itu tahun 55 tahun 56 setelah ada komunikasi itu tetapi itu berlanjut lagi paulus menyeberang laut Aegea menuju korintus untuk menangani masalah yang berkembang dalam jemaat kunjungan ini diantara satu dan dua korintus merupakan suatu kunjungan yang tak menyenangkan bagi paulus maupun 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 bagi jemaat karena ada persoalan nah setelah kunjungan ini ada laporan disampaikan kepada paulus di efesus bahwa para wewen yang rasudinya dengan harapan agar mereka dapat membujuk sebagian jemaat itu untuk menolak paulus jadi ada yang merespon untuk menolak kehadiran paulus disana nah sebagai tanggapan terhadap laporan ini paulus menulis surat dua korintus dari makedonia tahun 55-56 jadi surat kedua ini merupakan respon paulus terhadap usaha untuk penolakan korintus jemaat korintus kepada paulus nah segera sesudah itu paulus mengadakan perjalanan ke korintus lagi berarti yang berkali-kali berikutnya ya dan tinggal disana selama lebih kurang tiga bulan disitulah ia kemudian menulis titik roma di korintus itu tadi setelah perjalanan yang kedua kesana nah tujuan penulisan korintus ada penulis paulus menulis surat ini kepada tiga golongan di korintus golongan pertama itu mendorong mayoritas jemaat korintus yang tetap setia kepadanya sebagai bapak rarinya jadi kepada orang yang tetap setia kepada paulus lalu ia menulis surat untuk menantang dan menyingkapkan rasul-rasul palsu yang terus-menerus berbicara menentang dia secara pribadi dengan harapan dapat merentuhkan wibawalan kerasulannya untuk memutarbalikkan beritanya jadi dia istilah sekarang itu adalah apologet paulus terhadap orang yang menolak dia itu yang kedua apologetnya yang ketiga ia menulis untuk menegur minoritas dalam jemaat yang sedang dipengaruhi oleh para lawan paulus yang terus-menerus menolak pemenang dan tegurannya paulus meneguhkan kembali integritas penuhian rasulinya menjelaskan motivasinya dan memperingatkan mereka terhadap pemberontakan yang lebih lanjut jadi ini bagian yang ketiga tujuan paulus menulis surat 2 korintus ini artinya kitab 2 korintus berfungsi untuk mempersiapkan jemaat secara keseluruhan untuk kunjungannya yang akan datang nah itu lalu kita melihat survei pada bagian pertama paulus mulai dengan mengucap syukur kepada Allah atas penghiburan yang dikoronakannya di tengah-tengah penderitaan untuk injil memuji jemaat korintus karena mendisiplinkan orang yang berbuat dosa serius sambil mempertahankan integritas paulus dalam kaitan dengan perubahan secara rencana perjalanannya kemudian di pasal 8 9 paulus menasehati jemaat korintus untuk menandingi kemurahan hati orang makedonia yang dengan sepenuh hati telah menyumbangkan persembahan dan telah dikumpulkannya untuk orang kristen di Yerusalem lalu yang ketiga pada pasal 10 13 ada nada surat berubah disini paulus mempertahankan kerasulannya dengan menguraikan panggilannya kualifikasi dan pendidikannya sebagai seorang rasul yang benar dengan ini paulus mengharapkan jemaat di korintus akan mengenal rasul-rasul palsu diantara mereka dan dengan demikian mereka dapat luput dari disiplin yang lebih lanjut ketika ia sendiri datang lagi lalu dia mengakhiri kitab berkorintus dengan satu-satunya ucapan berkat menyinggung trinitas dalam pb lalu apa cirinya ciri dari surat ini empat ciri utama dari surat dua korintus yang pertama ini merupakan surat yang paling banyak memberitahukan riwayat hidup paulus jadi kalau kalian ingin mencari nanti dimana riwayat hidup paulus lihatlah dua korintus banyak petunjuk pada dirinya sendiri dibuatnya dengan rendah hati minta maaf dan bahkan mengingat situasi yang ada di korintus karena orang menolak dia lalu dia memberitahkan dirinya lalu kita ini melampaui semua kiriman lain semua surat kiriman lain dari paulus dalam hal menyatakan kuatnya dan dalamnya kasih serta keprihatinan bagi anak rohaninya artinya dia begitu banyak memberitahukan bagaimana ia menolong anak rohaninya kasihnya kepada anak rohaninya Timotius dia sampaikan itu ciri yang kedua ciri yang ketiga berisi teologi yang paling lengkap dalam PB mengenai penderitaan Kristen jadi bagaimana penderitaan Kristen itu dia uraikan di dalam dua korintus lalu yang keempat istilah kunci seperti kelemahan duka cita air mata bahaya kesukaran penderitaan penghiburan kemegahan kebenaran itu semua ada dalam surat dua korintus nah garis besar penyulisan dua korintus ialah pendahuluan lalu pembelaan paulus demi kepentingan mayoras jemaah yang setia lalu itu berisikan penyangkaran atas turuhan bahwa ia pimpinan penjelasan mengenai perubahan rencana perayanannya penjelasan mengenai sifat perayanannya kemudian meminta permintaan pribadi dan rasa hormat yang penuh kaya sayang bagi orang pointus lalu bagian yang kedua pengumpulan uang bagi orang kristian di jerusalem yang membutuhkan bantuan lalu bagian yang ketiga jawaban paulus terhadap orang minoritas yang melawan lalu kemudian yang berikutnya dia membahas soal jawaban terhadap tuntutan sifat pengecut keenggaran paulus untuk membela kerasulannya lalu kunjungan ketiga yang mendatangi disebut sebagai suatu peringatan dan yang terakhir ialah penutup nah inilah surat paulus yang kedua dan garis besarnya nah kita sudah belajar tiga surat paulus yaitu roma satu korintus dan dua korintus dan minggu depan kita akan lanjut kepada surat galatia efesus dan selanjutnya demikian penjelasan saya terhadap pengantar surat paulus hari ini semoga berkenan baik kita akan tutup karena waktunya sudah selesai nanti kalau ada diskusi masukkan ke grup ya baik kita berdoa terima kasih bapak karena pelajaran hari ini telah berakhir mampukan kami untuk mengerti memahaminya sehingga kami bisa mendalaminya dalam tugas perayanan kami demi kristus yesus amin baik salam buat orang tua jaga kesehatan kiranya kita berjumpa minggu depan yahobu horas menjujua ahoy jajua pak horas pak menjujua ya 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 kita semua terima kasih